Intro Karena dianggap meresahkan masyarakat, petugas gabungan dinas sosial Kota Medan bersama dengan Polres Tabes Medan lakukan razia gembel, pengemis dan anak jalanan yang biasanya beroperasi di lampu merah dan berkeliaran di sejumlah tempat di Kota Medan. Dalam razia kali ini sempat terjadi aksi perlawanan dan kejar-kejaran dari para gepeng yang menolak untuk dirazia oleh petugas. Razia ini dilakukan di sejumlah wilayah Kota Medan mulai di Jalan Amplas, Pinang Baris, Jalan Simpang Selayang hingga ke wilayah Pancur Batu. Dari razia kali ini petugas berhasil menjaring sebanyak 16 orang yang mengalami gangguan jiwa dan 17 orang gepeng. Kabak Ops Polres Tabes Medan AKBP IGD Nakti mengatakan maraknya isu beredar penculikan anak yang menjadi sasaran orang gila dan gepeng. Dalam hal ini petugas gabungan melakukan razia dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya korban salah sasaran yang diamuk masa karena diduga pelaku penculikan anak. Baik, jadi sore hari ini kami berserta dinas sosial dan dari kesatuan Polisi Komunik Raja melaksanakan kegiatan penertiban, gepeng, dan orang gila. Jadi hasil dari kegiatan kami pada sore hari ini kami mengamalkan ada 16 orang gila dan gepeng sebanyak 12 orang. tujuan dilatanakan kegiatan ini adalah membantu pemerintah daerah dalam menertimkan gepeng maupun orang gila yang belakangan ini mulai banyak. Kita menemukan perkegiatan di jalan-jalan. Untuk yang kedua, kami mengantisipasi adanya korban salah sasaran yang diamuk masa karena kemarin sudah ada sekitar 5 orang yang dibugas untuk memperkenalkan anak. Ternyata setelah diselidiki mereka adalah orang gila semua. Itulah salah satu. Kegiatan kami, orang-orang kami lihatkan kegiatan, kegiatan, gepeng, dan orang gila. Yang mana itu tadi Pak? Di wilayah yang kami sisir tadi ada di sekitar wilayah Amplas, kemudian di daerah Binang Baris, dan di daerah Banjur Batu. Jadi rencana kami yang dikegiatan ini akan beruntung untuk dilatanakan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan karena ada korban yang lainnya terkait salah sasaran. Para gepeng dan anak jalanan yang terjaring razia kemudian diboyong untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!